KONGLOBAL WALI KOTA MATARAM HAJI AHYAR ABDUH Pemkot Mataram sudah melakukan penertiban di Jalan Udayana pada minggu 12 Juli kemarin bersama dengan aparat terkait. Karena kegiatan mingguan tersebut masih belum bisa dilaksanakan kembali hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dengan demikian, setiap hari minggu, Pemkot melarang adanya kegiatan di kawasan tersebut yang memicu munculnya keramaian. Kemarin itu misalnya saya evaluasi car pre-day, jadi saya tegaskan bahwa tidak ada car pre-day untuk sementara ini. Dan tidak ada aktivitas perdagangan atau kegiatan aktivitas apapun di situ pada hari minggu. Jadi kita akan tutup total. Lapak-lapak pedagang yang biasa menawarkan jualannya selama pandemi COVID-19 dilarang untuk beroperasional. Kecuali pedagang yang sudah memiliki lapak semipermanen di kawasan tersebut tetap boleh beroperasi namun dengan menerapkan protokol COVID-19. Jika para pedagang tidak mengindahkan aturan yang ada, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai OPD yang menanganinya akan melakukan penutupan. Untuk diketahui, tim gegus COVID-19 Kota Mataram bersama BPBD, Pol PP, Dishob dan TNI Polri melakukan penertiban kepada warga masyarakat yang tidak menggunakan masker minggu kemarin. Dalam penertiban tersebut, masyarakat yang tidak menggunakan masker diberikan sanksi push-up di tempat oleh aparat. Patroli tersebut akan terus dilakukan hingga kasus COVID-19 di Kota Mataram terjadi penurunan. Pemkot Mataram mengajak masyarakat untuk turut serta mencegah dan menekan penyebaran COVID-19 dengan cara mengikuti protokol kesehatan.